Intro Amir Adzikrom mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 29 November 2021, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Intro Sebelumnya, Mendiang sempat dalam kondisi kritis hingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Amir meninggal dunia lantaran, mengidap penyakit pneumonia akut hingga menyerang ginjalnya. Komplikasi penyakit tersebut pada akhirnya merenggut nyawa pria 21 tahun tersebut. Hani Cristianto, selaku kerabat dari Almarhum, menyebutkan bahwa kondisi Amir sempat membaik. Tak lama setelah dia dibawa ke rumah sakit, ia bahkan sudah bisa berjalan dan mengobrol dengan beberapa anggota keluarganya. Akan tetapi, pada tanggal 28 November 2021, kondisi Amir Adzikrom mendadak turun drastis. Ia dikabarkan mengalami kritis. Sampai, dokter dan pihak rumah sakit memanggil keluarga untuk mendoakan Amir secara langsung. Amir Adzikrom dimakamkan di Pasantren dan Masjid Adzikrom Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, pada hari Senin pagi. Jenazah Amir dimakamkan di dekat makam mendiang ayahnya, Ustadz Arifin Ilham. Terima kasih telah menonton!